Jadi jamur itu juga punya efek secara ekologikal sama efek secara ekonomikal gitu Jadi dia bisa ngefek ke uangan juga, ke industri Biasanya sih kayak industri pertanian lah jelas Dia kan ngefek kayak tanaman kayak jamur Tanaman kayak beras, padi, tanaman ke beras Tanaman padi, terus jagung dan lain-lain Terus ada banyak juga tumbuhan yang lain kayak pohon dia juga ngefek gitu Terus kalau manusia itu dia ngasih penyakit Sama dia juga ngasih penemuan yang, ngasih scientist yang kira berujung ke penemuan sih Tapi dia, gue pengen jelasin dulu penyakit-penyakit yang dikasih ke fungi Ini ada peniomia, peniomia, dimana kayak yang normal ini kan kayak gini Tapi yang kena jamur itu kayak gini, kayak diisi avalusnya ada air gitu Terus ini ada ringworm, ini penyakitnya juga Respetan kayak gini nih Sebenernya sih gambarnya explicit gitu kalau gue cari di google Tapi kalau kalian mau lihat Oh my god That doesn't make sense What What am I I think I'm pressing something that I shouldn't be pressing Let's see Okay, let's see Oh, I'm constantly pressing Holy shit That's fucking Okay, udah Nah, kayak gini Ya, tadi, tadi, tadi lama gak sih Soalnya gue gak mau ngecut Ini ringworm kayak gini Terus juga ada Terus ada at least fit Biasanya tang kaki atlet kayak gini Ada jamurnya mungkin kira-kira kotor Terus kayak berair gitu kan disini Terus ada Ini harusnya diaper rash Namanya beneran diaper rash Lukali diaper gitu Dipantat bayinya sih Bukan di popoknya sebenernya Ini kayak mukanya kayak Ada ya temen gue deh Terus ada vaginitis Tapi vaginitis sangat explicit Jadi gue gak gue taruh Terus dia juga selain Dia ngasih penyakit Dia juga ngasih obat gitu Terus katanya juga It would be easy to argue In fact that fungi have done more Promote human health than degraded Jadi kayak Keuntungan fungi itu Lebih banyak daripada kerugiannya gitu Terus gue kayak Hah dari mananya gitu Terus nantinya dari penicillin Kalau kalian gak tau penicillin itu apa Jadi penicillin itu Dibantu pembuatannya itu Dari jamur Technically dia kayak Sebenernya sih scientistnya sih Dia kayak nyari obat gitu Yang bisa ngebunuh bakteri Terus dia nemunya dari jamur gitu Terus What penicillin do itu Actually penicillin itu Kayak nge-penetrate Cell wallnya gitu Dinding selnya Papidoclicamnya dihambat gitu Kalau kadang-kadang juga dhancurin gitu Tergantung penicillin apa Sama itu kan Dinding sel itu kan Yang penting banget kan Bagi bakteri Terus kan itu kayak Kalau dinding selnya dhancurin Kayak Anggap aja kulit lo dhancurin gitu Terus kan kayak bakteri Tinggalnya kan di tempat air-air gitu Terus anggap aja Kayak kulit lo dhancurin Terus lo diceburin ke air gitu Terus kan kayak Airnya masuk semua Airnya keluar semua Itu kayak bakterinya bakal Bakal very less likely Likely to survive Terus akhirnya bakterinya mati Dan jamurnya juga Jadi kayak bisa Penicillin itu Diserang Buat nyerang jamur juga bisa Makanya dia kayak Dia bisa ini Apunominia Terus dia nyembuhin Stripthrough, trough fever Diphthery, syfilis, gonorrhea Meaning Ya gitu Dia kayak nyembuhin benak banget Benak banget Ini kayaknya listnya Nggak lengkap deh Terus dia juga Ngebunuh 4 billion chestnut trees And tens of million American elm trees In North America Jadi dia pernah sempat kayak Si Jamur ini Dibawa dari Asia Terus ke Amerika Terus waktu dia malah Nginfake Ini pohon Pohon chestnut itu Kayak gini Ini kayak What chestnut trees Looks like Ini satu Terus dia ngebunuhnya itu 4 billion 4 billion Banyak banget gitu Terus kan gara-gara kan Kayak Jamur ini kan Kayak Nyebarnya kan Kayak spora gitu kan Terus poranya itu kan Kayak nyebarnya kan Kayak ngasal gitu Terus kayak Disurrounding Pohon ini Kayak kena semua gitu Jadi kayak wajar Kalau nyebar banyak banget Sampai 4 billion gitu Jadi nyata kayak gini Terus kayak gini Terus bener-bener dead Jadi kayak pajangan pohon doang Udah itu doang Kalau yang pengen kalian tau tentang Have important economic and ecological impacts